Nah ada juga hadis nabi yang menyebutkan Siapa yang membaca surah ikhlas seribu kali Dia sungguh menukarkan dirinya daripada Allah Seribu aja nih Nah itu disebut Pembibasan yang kecil Ya amun nyakar tapi banyak menjalim orang cukup aja yang seribu Tergantung kitanya Amun asa banyak menambung oleh orang Baik yang seratus ribu itu Supaya jangan takakat Nah habis tentu seribu Ya doanya sama tadi juga Ya Allah hamba tukar diri hamba dari api neraka Dengan pahala membaca surah ikhlas seribu kali Terimalah ya Allah dan merdekakan aku dari api neraka Nah yang ketiga Ada lagi perkataan Imam Ibn Arabi Tersebut di dalam kitab Al-Futuhatul Maqiyyah Ujar sijidin Bahwa engkau beli diri engkau dari Allah Dengan membibaskan diri engkau dari neraka Dengan membaca La ilaha illallah 70 ribu kali 7 laksa Laksa 10 ribu kah? Nah jadi 70 ribu Zikir la ilaha illallah 70 ribu Misalnya sehari seribu Sehari seribu 70 hari 70 ribu Nah ini disebut Al-Ataqat Subra Pembibasan yang kecil Tuntung 70 ribu Nah kita doanya kayak tadi juga Ya Allah Hamba membeli diri hamba dari api neraka Dengan pahala 70 ribu La ilaha illallah yang telah hamba baca Dan terimalah ya Allah Merdekakan hamba dari api neraka Di dalam kitab Hasiyah Tufah Just 8 Kalau ada salah Disebutkan disitu bahwa Boleh Sah Kita menyewa orang Untuk membacakan itu Membacakan Kita siwa orang Membacakan Quran misalnya Nah kayaknya pahalanya untuk aku Atau untuk Orang yang sudah wafat Nah disitu dibolehkan Dibolehkan kita mengupah seseorang Nah untuk Membaca sesuatu Kemudian dihadiahkan Pahalanya Untuk seseorang itu Nah misalnya kita Ada sudah orang tua kita Yang sudah meninggal dunia Nah kita hendak Menyelamatkan si din Hendak membaca seorang Sekarang sanggup seorang Sekarang terbaca lagi 100 ribu Nah kita suruh orang lain Nah diberi upah Dibari upah Membacakan 100 ribu Kulwawawahad Untuk Almarhum ini Misalnya Nah itu dibolehkan Dan sah itu Artinya sesudah Sesudah kita Tuntung membaca Yasin misalnya Atau baca apa Allahumma ja'al Sawabama karatuhu Ya Allah Jadikan pahala Yang aku baca tadi Pisahifati pulan bin pulan Pada catatan amal pulan Bin pulan Ya Allah Jadikan Kita bisa membaca Yasin Pahalanya Segen arwah Siapakah Nah itu sampai Menurut mazhab Ahlu sunnah wal jamaah Sampai Baca Habis baca Ya Allah Jadikanlah pahalanya ini Dalam catatan amal Pulan bin pulan Siapakah itu orangnya Abah kita Ke mama kita Ke anak kita Ke orang lain Itu boleh Dan sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa